Halo MLOver, sebalik lagi di channel ini, Keluhan Mobile. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero tank yang tebal di meta kali ini. Tank sendiri memiliki peran yang penting di pertandingan. Orang yang gak mau pake tank atau gak mau rawam gitu, pasti orangnya egois dan sering kita temui di tier epic kebawah. Tank dapat melakukan roaming, open map, bahkan pasang badan untuk menerima damage dari lawan yang dihadapinya. Konten ini seperti komentar dari Lintang, Bang bahas tank OP season 24. Terus ada lagi nih dari Hayabusa dan manusia pada minta bahas tentang tank yang OP guys. Arina Bila juga bilang bahas tank nih. Oke, karena tank belum dibahas, jadi bakalan dibahas di video ini. Sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut hero tank tebal OP meta season 24, Mobile Legends. Yang pertama ada Grok. Untuk tank yang satu ini memang memiliki pertahanan yang tinggi luar biasa cuy. Tank ini memang diharuskan untuk mendekati dinding, karena dia memperoleh 10% movement speed tambahan, physical defense, dan HP regen yang akan meningkat sesuai dengan level milik Grok nanti. Setiap poin dari physical attack tambahan akan meningkatkan physical defense milik Grok juga, sebanyak 0,5. Dengan pasif kayak gini bakalan membuat pertahanan Grok meningkat, walaupun Grok itu build item tipe damage. Ultimate dari Grok ini juga bahkan sekarang memberikan efek stun, kepada lawan yang dia kenai saat ada penghalang di belakang mereka. Turasi stun dari ultinya Grok ini adalah 1,2 detik. Untuk skill 1 dan 2 Grok sih, nggak ada perubahan cuy. Masih sama kayak yang dulu. Hero ini lebih sering dipakai di meta kali ini, karena memang lebih oke daripada meta sebelumnya. Skill 1 Grok bahkan punya efek imun terhadap efek CC. Jadi nggak heran nih hero juga bakalan ngerepotin banget di teamfight. Next Zero Tank tebal OP meta season 24 yang kedua, Lolita. Untuk tank yang satu ini memang memiliki pertahanan yang luar biasa, dari pasifnya aja udah keliatan cuy. Nomenon Energy Core, jika Lolita tidak menerima damage selama 5 detik, Nomenon Energy Core akan memberikan shield yang dapat menyerap damage, yang berlangsung selama 20 detik. Teman satu tim terdekat dapat memperoleh shield ketika mendekati Lolita. Skill pasifnya ini sangat berguna di teamfight nanti. Alasan nih hero meta di musim ini karena memang hero Lolita ini enak banget guys, pas pertarungan tim, atau sekedar pasang badan dan memberikan efek CC ke lawan. Ultimate Lolita dapat menjangkau musuh dengan luas guys. Saat melakukan charge, Lolita menyebabkan efek slow kepada lawan dalam area bentuk kipas sebesar 75%. Jika ultimate dari Lolita mengenai musuh, mereka akan terkena efek stun selama 2 detik. Skill 1 Lolita juga bahkan memberikan efek stun, tapi hanya single target aja guys. Basic attacknya bisa memberikan efek stun selama 0,8 detik ketika skill 1nya itu ditekan. Next, Zero Tank tebal OP meta season 24, yang ketiga Baxia. Baxia hyper sering banget nih gue temui di meta season 24 ini coy. Baxia dijadiin hyper dan build tank memang cocok banget sih, karena Baxia dapat farming dengan cepat menggunakan skill 2nya itu guys. Baxia melemparkan perisainya memberikan magic damage yang setara dengan 180 plus 120% magic power, ditambah 6% dari maksimal HP target kepada lawan yang berada di jalurnya. Baxia akan meninggalkan mark kepada mereka selama 5 detik, yang dapat menyebabkan efek slow sebesar 50% dalam 1 detik. Perisai akan menghilang setelah hero lawan pertama atau creep kena. Baxia dapat menggunakan skill ini kembali dalam waktu yang singkat. Jika skill mengenai hero lawan atau creep, cooldown skill akan berkurang menjadi 15%. Gak heran kalau Baxia dapat farming dengan cepat di skill 2nya itu. Skill 1 Baxia bahkan dapat membuat nih hero rotasi dengan cepat. Bahkan pasif Baxia sendiri dapat mengurangi shield dan HP regen lawan, mirip seperti item dominant ice. Next, Zero Tank tebal OP meta season 24, yang selanjutnya Atlas. Hero tank yang satu ini memiliki pertahanan yang kuat juga guys. Hero ini juga enak buat rotasi karena skill 2nya dapat memberikan Atlas tambahan movement speed sebesar 40%. Gak cuma itu aja, Atlas juga bisa menyebabkan efek slow di skill 2nya ini kepada musuh. Setelah bayangan milik Atlas bertemu dan bergabung kembali, akan menyebabkan efek stun kepada lawan selama 1 detik. Mode ejected, Atlas dan mechanya akan berbagi bar HP yang sama, dan mengurangi 50% damage yang diterima pada mode skill 2nya ini. Ya, skill 2 Atlas ini sangat efektif untuk masuk ke dalam pertampuran tim. Skill ultimate milik Atlas juga bahkan dapat mengikat musuh, menjadi satu, dan menghantam mereka ke tanah guys. Kalau ada satu ya satu aja yang dibanting, kalau ada banyak ya bisa banyak yang dibanting gitu. Intinya nih hero kalau ada musuh yang dekat sama Atlas, akan dihentikan lah pergerakannya. Next, Zero Tank tebal OP meta season 24, yang kelima Belerik. Untuk hero yang satu ini, sejak revamp itu jadi banyak yang pilih nih hero, sebagai tank pilihan di musim kali ini coy. Efek dari skill ultimate Belerik kali ini adalah efek taunted. Jadi lawan yang berada di jangkauan skill ultimate Belerik, bakalan menerang dirinya. Hal ini otomatis akan membuat pasif dari Belerik itu keluar guys. Deadly Thorns akan membuat setiap 50 damage, yang diberikan kepada Belerik, bakalan memiliki 25% peluang, untuk menembakkan akarnya itu, ke arah unit lawan terdekat. Akarnya ini asli ganggu banget sih, apalagi semakin dihit Belerik, akarnya itu akan semakin sering untuk keluar gitu. Dalam setiap 0,4 detik, serangan ini hanya dapat dilakukan sekali aja. HP yang diperoleh Belerik dari equipment dan emblem juga akan meningkat sebesar 40%. Efek pasifnya ini akan membantu Belerik bertahan, dan memberikan damage kepada lawan, yang sedang mengeroyok dirinya. Next, Zero Tank tebal OP season 24 yang ke-6 Johnson. Hero tank yang satu ini memiliki pasif yang dapat membuat dirinya memiliki shield yang tebal guys. Ketika HP Johnson kurang dari 30%, dia akan menciptakan shield yang dapat menyerap damage selama 10 detik. Efek ini memiliki 100 detik cooldown, lumayan lama emang cuy. Ketika HP Johnson lebih rendah dari 30%, Johnson akan secara otomatis mengaktifkan shieldnya ini. Skill ini akan membuat kita lebih mudah bertahan dalam team fight nanti. Skill ultimate dari Johnson bukan cuma mobil, terus bisa keliling land of dawn, untuk mencari momentum dan membuka pertandingan tim guys. Di ultimate Johnson ada pasifnya juga, yang bahkan bisa meningkatkan 10% physical defense dari Johnson ini secara permanen. Skill 1 bisa digunakan Johnson setelah dia menabrak lawan, jadi kayak efek stun yang nambah gitu durasinya, karena hal ini akan membuat stun Johnson lebih lama. Gunakan skill 2 milik Johnson untuk memberikan efek slow kepada lawan, dan memberikan damage kepada lawan yang melarikan diri. Next, Hero Tank tebal OP season 24 yang ke-7, Hylos. Untuk Hero Tank, OP, dan tebal selanjutnya, Hylos yang cocok di meta sekarang ini cuy, menurut gue. Ditaruh di XP lane bisa, rumor, bahkan hyper pun, Hero ini bakalan cocok. Skill 2 milik Hylos sendiri dapat memberikan efek slow, dan magic damage berupa DPS, yang akan terus bertambah damage-nya ketika kena musuh. Skill 1 Hylos dapat memberikan efek stun ke lawan selama 1 detik. Yang paling berguna dari hero ini sih ada di skill 2-nya, Hylos akan mengeluarkan ring of punishment, yang setiap detiknya memberikan magic damage kepada lawan di sekitarnya, menyebabkan efek slow pada mereka sebesar 6%, dan mengurangi attack speed mereka sebesar 5%, dapat di-stack hingga 10 kali. Kebayanglah kalau kena skill 2 Hylos terus. Intinya dengan skill 2-nya ini, Hylos dapat mengganggu banget untuk musuh nantinya pada pertarungan tim. Untuk jungle sendiri, skill 2 Hylos bisa menghabisi monster hutan dengan cepat. Pasifnya Hylos ini, setiap 1 maksimal mana yang didapatkan dari equipment dan emblem, memberikan Hylos juga 1,5 maksimal HP tambahan. Ketika mana dari Hylos tidak cukup, HP-nya yang akan dikurangin untuk skill 2-nya itu. Itulah hero tank tebal OP meta season 24 Mobile Legends versi keluhan MOBA. Buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.